Intro Kasus dugaan terjadinya malpraktek di rumah sakit umum Sibolga, Sumatera Utara berbuntut panjang. Pasalnya keluarga almarhum Gisel Pasaribu, seorang pasien rumah sakit yang diduga menjadi korban malpraktek akhirnya melaporkan kematian Gisel ke Polresi Bolga. Guna menuntut keadilan atas kematian anaknya, ibu kandung korban Ria Elminar Marbun secara langsung membuat laporan ke Polresi Bolga. Ria Elminar sangat yakin bahwa pihak rumah sakit bertanggung jawab karena sudah ceroboh dalam menangani operasi anaknya yang berujung pada kematian. Ria Elminar juga menjelaskan bahwa anaknya yang meninggal dunia pada tanggal 29 Juni lalu terjadi selang beberapa hari kemudian usai menjalani operasi hernia. Kabak Humas Polresi Bolga, Ibtu R. Sormin mengatakan telah memastikan kebenaran tentang adanya laporan dugaan malpraktek tersebut. Pihaknya juga memastikan akan menindaklanjuti laporan tersebut. Dan sementara itu Kabit Informatika Publik Pemerintah Kota Sibolga Deni Lubis mengatakan, sejauh ini belum ada staf medis ataupun administrasi rumah sakit Sibolga yang diperiksa kepolisian. Namun pihaknya memastikan akan mematuhi mekanisme hukum yang ada. Nah terkait dengan adanya informasi bahwasannya pihak keluarga Gisel melaporkan rumah sakit atas kejadian meninggal yang Gisel beberapa waktu lalu. Sampai dengan hari ini kita koordinasi dengan pihak rumah sakit bahwasannya pihak rumah sakit belum ada menerima laporan secara resmi. Kita juga masih baca dari media masa, elektronik dan media cetak. Nah sampai hari ini saya tadi konfirmasi dengan internal kita pihak rumah sakit bahwasannya kalau pemeriksaan secara resmi itu belum ada. Dan terkait itu juga bahwasannya pihak rumah sakit ya akan tentu taat kepada proses hukum. Jika memang nanti ada proses kepemeriksaan sebagian macamnya, kita sudah siap itu untuk itu karena kita juga berpedoman untuk yang namanya persoalan medis ini kepada hasil audit rekomendik. Dari Sumatera Utara, Eno Mariono Tribrata TV, Salam Tribrata.